Terima kasih telah menonton Jadi catur ngajarin saya bagaimana menyusun kehidupan, mengatur strategi kehidupan, menjalankan buah-buah catur itu seperti kehidupan buat saya Tahun 79 pertama kali saya pergi ke luar negeri, pertama kali main catur, pertama kali terbang Jadi campur aduk lah, culture shock, ecstasy, semua pengharapan ada disitu Oh ini ya catur internasional, saya bilang chess is going to be my life Nah lagi-lagi catur adalah olahraga yang saya yakini, olahraga yang bangsa Indonesia paling memungkinkan untuk jadi pemain kelas dunia Apa sih yang dibutuhkan? Kerja keras, tekun, dan with passion dengan semua kecintaan Nah kerja keras ini gak bisa Saya dulu kalau kenal Susanto, Megaranto, kenal Tirta Chandra Itu saya latih dari jam 8 pagi sampai maghrib Saya latih di Bekasi Kita tuh analisis satu posisi aja bisa berhari-hari Bukan berjam-jam, berhari-hari Ujung-ujung dari kerja kerasa pasti dedicated to excellence, perfection Namanya Mutia Biasa dipanggal muti Sorot matanya tajam dengan biji mata kecoklata Alis tebalnya terlihat seolah menyatu Saat sedang menata pekat-lekat bidang catur yang tergelar Guratan langsung di pipi hitam manisnya terlihat amat jelas Di wajahnya yang tegang Di sekeliling ramai riuh Suara anak-anak yang menonton bersahutan Mengomentari bak pemain catur profesional Di depannya Seorang anak laki-laki duduk dengan gelisah Tangannya memindahkan perdana menteri Agar ratunya tak dihabisi oleh kuda muti Ia tersudut di kepung dari segala arah Tak punya pilihan selain menyerah kalah Muti mungkin sama seperti ribuan anak lainnya di negeri ini Yang pergi ke sekolah Dengan kotak catur Dan buahnya yang tak lengkap lagi Yang membedakannya Muti beruntung lahir di keluarga sederhana Yang mendukungnya Dan diikut sertakannya dalam berbagai pertandingan Guna mengasah ilmu Dan pengalaman Sedang ribuan anak lainnya menunggu untuk ditemukan Muti menjadi satu-satunya peserta terakhir Yang bertahan Menyingkirkan 14 peserta lainnya Dari sembilan sekolah Yang mengikuti lomba catur Jawa Portkis Pada April 2016 Sorak-sorai plus tepuk tangan penonton bergemuruh Sungguh ucapan yang tulus Untuk sebuah perhelatan yang sederhana Ah, selalu ada hasil yang unggul Dari setiap bibit terbaik yang dipilih Terima kasih telah menonton!